semangat 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 ceritain film di sebuah stasiun kereta api Fujito memimpin anggota kepolisian menyelidiki kapal perang yang digunakan Makoto Shishio oh iya yang belum tau Makoto Shishio adalah salah satu musuh Kenshinya dan di dalam penyelidikan tersebut mereka menemukan seseorang pria keturunan Jepang yang lama tinggal di Shanghai dan kepolisian pun langsung menginterogasi pria tersebut yang telah dicurigai sebagai pemasok senjata saat itu juga pria tersebut mengaku bahwa dia yang menjual dan malah balik menawarkan pihak kepolisian berbagai senjatanya oh iya anggota polisi tersebut dibimbin oleh Fujito dia seorang polisi yang mahir menggunakan pedang tapi saat polisi ingin menangkapnya pria itu melawan dan menghajar kepolisian di tengah perterungan pria itu malah menanyakan seorang yang memiliki luka silang di wajahnya Hitokiri Batosai Fujito pun bersiap untuk melawan pria tersebut tak disangka pria Shanghai tersebut malah tertawa dan menyerahkan diri dan meminta Fujito membawa ke kantor polisi sementara itu di tengah pasar Kenshin dan Kaoru dan juga teman-teman sedang berjalan-jalan di sana di era itu polisi juga dibekali dengan kemampuan menggunakan pedang Kenshin dan juga Kaoru ikut menjadi pelatih anggota kepolisian di dojo khusus anggota-anggota kepolisian di waktu yang sama di kantor kepolisian yang lain seorang pria yang ditangkap Fujito dan anak buahnya mereka bebaskan dari kantor kepolisian dan dibebaskan dari penangkapan tersebut Fujito pun kurang puas dengan pembebasan pria tersebut dan di sebuah restoran Kenshin Kaoru dan teman-teman sedang menikmati makanan di saat mereka berkumpul bersama Mabria Sanghai yang telah dibebaskan dari penjara dan juga antek-anteknya menyiapkan sebuah serangan saat semua persiapan penyerangan selesai saat sebuah serangan siap untuk dilancarkan Kenshin dan Kaoru dan juga teman-temannya sudah meninggalkan restoran tersebut serangan tersebut pun dilancarkan dengan sebuah meriam yang menangik mengenai restoran tempat Kenshin Kaoru dan teman-teman baru saja makan tempat itu pun langsung luluh lantak terbakar tak tersisa Kenshin Kaoru dan teman-teman pun mendengar suara tersebut seketika itu pun polisi langsung menuju ke lokasi suara tersebut Kenshin pun diberitahu bahwa ada penyerangan di restoran AKP Go tempat Kenshin Kaoru makan bersama teman-temannya mendengar berita itu Kaoru pun langsung ke restoran AKP Go dan Kenshin dan Sanosuke ini orangnya ikut kepolisian mencari sumber penyerangan pada malam itu ternyata mereka terlambat tidak menemukan pelaku dan hanya menemukan tulisan penghakiman manusia namun Fujito yang ikut mencari pelaku langsung mencerigai pria Shanghai yang pernah mereka tangkap dan Fujito juga bilang kepada Kenshin ada pria Shanghai yang mencarinya serangan bukan cuma membuat restoran hancur tapi juga membuat beberapa orang terluka termasuk teman-teman Kenshin pemilik restoran itu diselah-selah pengobatan tersebut Sanosuke bertanya kepada Megumi ini orangnya kenapa luka di pipi Kenshin tidak bisa hilang Megumi pun menjawab bekas luka akibat kemarahan di jalan yang benar tidak akan mudah hilang sampai kemarahan itu meredam dan di tempat lain Kenshin sedang memikirkan siapa sebenarnya orang yang menyerang restoran tersebut sambil membayangkan memorinya pada masa lambau tidak begitu lama seorang datang ke rumah Kenshin Kauru dan teman dalam keadaan terluka dan bilang Dojo kepolisian dan salah satu rumah kepala kepolisian telah diserang dengan berita tersebut Kenshin langsung pergi and Sanosuke pun ikut pergi mengikuti Kenshin Sanosuke pun menuju ke Dojo kepolisian dan Kenshin ke tempat kepala kepolisian yang diserang kita rehat dulu ya kita lanjut part kedua nanti jangan lupa subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.